Kenapa? Masak apa? Masak banyak sih, masak-masakan rumah gitu. Hai, Niko. Halo, Niko. Halo, semua. Halo, Niko. Pak Sosa. Perkenalkan aku, Sania. Mbak Ngobrol-ngobrol. Perkenalkan kalian berdua. Oke, salam-salam, Niko. Salam. Namanya siapakah aku panggilnya? Aku, Sania aja. Siapa? Sania. Sania, siap. Salam kenal, Kak Sania. Ih, Sosa lucu deh, kerudungan. Itu hoodie deh, kayaknya. Oh, hoodie. Iya, hoodie gak sih? Ini hoodie, Niko. Soalnya, Kak Sania kerudungan juga, kan? Oke. Niko lagi di mana, Niko? Aku lagi di villaku, lagi liburan di Bali. Oke, wow. Nikmatin waktu juga ya. Silahkan. Iya. Biasanya kalau lagi di villa kayak gitu, aktivitas ngapain, Niko? Ambil konten, terus ke pantai, balik lagi ke villa. Soalnya gak bisa ke mana-mana juga kan di sini. Jadi, gitu-gitu aja. Oke. Ya, lebih ke nikmatin aja ya. Nikmatin suasana, suasana baru. Dan di suasana gitu ya. Iya, makanannya juga sih. Oke, makanannya juga. Kak Sasa dan juga Kak Nicole, ini sebagai pembukaan, aku mau nanya dong. Sebenernya nih, kan kalian baru aja bermain peran dalam seri Paradise Garden ya? Kalian nih, mungkin boleh diceritain sedikit tentang Paradise Garden kali ya? Untuk mungkin ada sahabat dream juga yang belum tahu ceritanya tentang apa sih? Siapa yang mau ceritain nih? Kak Sasa atau Kak Nicole? Aku, aku. Oke, Kak Nicole, silahkan. Oke, jadi Paradise Garden ini bercerita tentang Andra, yang diperankan oleh aku, dan Via, yang diperankan sama Vanessa. Jadi, mereka berdua ini punya hubungan dari kakak mereka berdua ini nikah. Jadi, mereka ini adalah hipar. Tapi suatu saat, ada kejadian yang bikin dua kakak mereka ini hilang. Hilang, 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 begitu aja. Dan Andra, seorang jurnalis investigasi, harus cari tahu kenapa. Dan Via, yang masih butuh kakaknya juga harus cari tahu kenapa. Jadi, mereka berdua ini kerjasama buat mencari kakaknya. Dan ada lead-lead yang mencurigakan dari suatu korporasi. Dan ya, mungkin mereka berdua bakal mengungkap sesuatu yang besar gitu. Enggak, cuma sekedar hilang aja, tapi ada konspirasi yang besar gitu. Oke, jadi untuk ketika kalian berdua ini mau cari kakak-kakak kalian, tapi ternyata kalian malah menemukan fakta-fakta lainnya ya? Iya. Dalam menemukan itu. Oke, Kak Sasa ada yang mau ditambahin nggak nih? Udah sih, itu udah dirangkum semua sama Nicole. Oke, nah untuk genre serisnya nih apa sih? Ini... Thriller ya? Oh, Thriller. Kamer komedi. Soalnya yang lucu sendiri di situ nih kok. Dia ngelawak terus, jadi komedi ya, Nick. Ini ngelawaknya terus lagi di depan kamera atau di belakang kamera nih? Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk peran kan tadi Kak Sasa jadi Fia dan juga Nicole jadi Anda ya? Mungkin boleh dijelasin nih dari Kak Sasa dulu, Fia ini seperti apa sih karakternya? Fia, jadi dia tuh masih sui, masih sui tingkat akhir, lagi apa namanya, sibuk-sibuknya ngerjain skripsi, dan dia anak terakhir dari tiga bersaudara kan. Kakaknya tuh udah ada yang jadi dokter, Nika Nitya yang nikah sama kakaknya Andra. Jadi dia tuh butuh support sih sebenarnya, tapi nggak dapetin itu dari keluarganya. Jadi dia merasa dia ada beban, jadinya stress lah secara nggak langsung. Makanya Fia, dia ketergantungan sama obat-obatan, obat penenang gitu. Yang bikin dia sebenarnya bukan membaik, tapi malah makin buruk. Oke, kalau misalnya Kak Niko, Andra gimana nih? Oke, Andra ini orangnya sangat logis, dan ambisius buat bikin berita yang kualitasnya bagus gitu. Nggak cuma mau ngangkat berita soal pembukaan ngeprek artis lah atau apa gitu. Dan saat ditawarin sama bosnya, milih sendiri berita apa yang mau diangkat. Dan pas banget, pas kakaknya hilang, ada kasus gelandangan-gelandangan yang hilang. Jadi Andra mikir ini mungkin ada sangkut pautnya, dan dia bakal gabungin ceritanya. Dan ini ambisius sih buat ngejar sesuatu, dan gigih juga. Itu sih yang aku suka dari Andra. Tapi sayangnya si Andra ini, kalau berhubungan sama perempuan, misalnya sama Fia, dia kayak kikuk gitu. Pengah. Iya. Oke, aslinya gitu juga atau nggak nih? Apa? Aslinya gitu juga atau gimana nih? Gitu juga nggak bisa. Oke, nah kasusnya berarti si Fia ini karakternya itu bisa dibilang agak manja nggak sih, Kak? Kan dia Andra terakhir juga. Itu agak-agak manja atau gimana? Pas sebelum kakaknya hilang, emang sedikit agak apa-apa tuh ketergantungan sama kakaknya sih sebenarnya. Karena dia kayak belum bisa menghidupi dirinya sendiri sebagai seorang mahasiswi. Tapi setelah kakaknya nggak ada, jadi mau nggak mau dia akan survive sendiri kan. Nah, disitu baru ketahuan sih. Si Fia ini ternyata dia bisa mandiri gitu. Mandiri, terus pemberani juga. Nah, kalau Niko, si Andra ini kan bisa dibilang gigi, tadi kan Niko juga sempat bilang. Terus ketemu sama Fia yang tadinya bisa dibilang agak nggak bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Itu pas ketemu tuh sempat kayak awal-awalnya kayak ngerasa kurang cocok nggak sih? Si karakter, kedua karakter ini itu gimana tuh? Nggak sih, karena dari episode pertama pun, si karakter Andra ini udah nunjukin spark-spark suka gitu loh sama si Fia-nya. Kayak udah mulai nanya gimana tipenya. Dan menurut aku scene Andra nanya tipenya Fia kayak gimana tuh menurut aku gemes banget sih di episode 1. Episode 1 sama 2 masih gratis, tapi jadi silahkan ditonton di video, di aplikasi video. Tapi kalau udah mau episode 3, episode 4 besok, itu harus pake akun premium. Dan nggak mahal juga kok 15 ribu. Lagi ada promo juga ya? Iya, lagi ada promo. PG Nicole atau PG Vanessa ya? Iya. Iya, cuma 15 ribu sebulan. Lumayan banget ya. Jadi bisa nonton, selain nonton Paradis Garden juga kan banyak film-film lainnya juga ya? Iya. Oke, wah. Nah terus kalau misalnya untuk kalian juga ini ketika kalian mendalami peran, itu gimana sih cara kalian gitu? Apakah sulit atau nggak menurut kalian? Untuk mendalami peran Kak Asasa dengan Fia dan juga Nicole dengan si Andra? Nggak. Sebenernya dibilang sulit nggak terlalu, cuman aku lebih ke takut sih waktu itu, pas awal-awal. Bisa atau nggak ya, karena ini aku baru pertama kali mainin genre film kayak gini. Jadi tantangan banget buat aku. Tapi karena banyak support dari Nicole juga, waktu itu aku banyak ngobrol sama Nicole, terus... Ngobrol sama direkturnya, jadi aman. Kekhawatirannya... Tidak, kan aku ya? Tidak. Oke, kalau aku untungnya main sama Sasa ini dia orangnya kooperatif banget. Nyaman aku. Kalau lagi serius bisa serius, kalau lagi bercanda bisa bercanda. Jadi nggak flat aja gitu mainnya. Dan Mas Tommy, Mbak Gita, mereka jelas banget kalau ngejelasin tentang karakternya. Atau kita kebingungan soal apa, dia bakal jelasin dengan detail. Dan skripnya juga udah bagus banget. Dan satu lagi, sebenarnya untuk karakter Andra yang jurnalis ini, aku sebenarnya di project sebelumnya jadi jurnalis juga. Jurnalis investigasi, jadi itu menggampangkan aku buat masuk ke karakter jurnalis di sini. Dan aku juga sempat ngobrol sama temen aku yang jurnalis, dan google-google, googling-googling lah. Oke, isap-resap juga ya untuk mendalam istripa Andra Berthi. Oke. Nah, Kak Sasa kan tadi bilang baru pertama kali main di gencaya thriller ya. Itu ada kesulitan nggak, Kak Sasa untuk, apa yang akhirnya memberanikan diri Kak Sasa untuk, oke, gue mau nyoba nih gencaya thriller? Mau coba karena, apa ya, dari awal ditawarin terus aku baca skripnya secara cerita dan tahu orang-orang yang main di dalamnya, timnya. Maksud aku, aku percaya dan optimis banget sih kalau ini tuh bakal bagus gitu. Untuk menjadi, yang pertama, untuk aku main genre kayak gini. Terus kalau kesulitannya, aku lebih worry waktu itu gara-gara genre kayak gini. Kan kalau kita acting tuh berdasarkan pengalaman kan, biasanya. Kita mengeluarkannya gitu. Tapi, banyak scene-scene disini dan secara cerita, aku tuh belum pernah mengalami. Jadi, agak worry-nya kesitu sih, nanti bisa nggak ya? Melakukan, apa namanya, untuk cerita yang kayak gitu gitu. Ya, ternyata berhasil ya? Ya, nggak tahu deh. Oke, nah kalau Kak Nicol sebelumnya pernah main genre thriller gak sih? Kayaknya udah pernah ya? Intervokalist. Trailer. Atau nggak thriller-tul ya jatuhnya? Masih ada campuran-campuran gitu ya? Iya, masih ada campuran horornya sih. Tapi kalau pure thriller, aku baru kali ini sih. Oke. Gimana akan Nicol menjalani perang dalam film thriller? Sebenarnya, sama aja sih. Karena tugas-tugas yang ngebikin thrillernya itu di tugas sutradaranya. Jadi, kita tinggal ngeluarin apa yang kita persiapkan sebelum syuting aja sih. Kayak gitu ya. Nah, selama proses syuting ini kalian sempat nyiapin sesuatu gitu nggak sih? Kayak ada sesuatu yang harus banget kalian siapin nih. Kalau aku mungkin look dari karakternya kali ya. Kenapa tuh look? Aku pengen Andra agak kurusan. Kayak biar gitu loh. Agak tirus. Terus. Terus. Rambut juga aku style-in sesuai karakter yang mungkin Andra pake. Setahunya. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti nolongin berapa kilo nih sebelum syuting? Aku pernah dari 73 turun ke 68. Tapi kan di lokasi susah banget ya. Kalau buat diet terus-terusan. Jadi ada masa-masanya di lokasi kalap banget. Beli sandwich. Kita langsung tiga-tiganya makan. Bulan puasa lagi. Kalo puasanya. Oke. Oh berarti lagi syutingnya pas lagi bulan puasa ya? Iya. Ada yang lagi bulan puasa juga. Oke. Nah terus hari ini tuh kan katanya mau baru aja keluar episode 4-nya ya? Oh iya. Iya. Boleh dong diceritain nih dari kalian kedua episode 4-nya nih bakal kayak gimana sih? Udah nonton belum, Niko? Aku belum. Aku belum nonton. Aku udah udah nonton. Aku udah baru setengah sih. Oke. Aku tadi... Mungkin boleh dikasih wucuran-wucuran dikit? Apa? Apa? Wucuran-wucuran dikit? Debit kali ini tuh. Pokoknya sih tadi aku pas nonton, apa ya? Makin tegang sih. Tapi di tengah-tengah ketegangan itu, apa ya? Ada romans-nya. Ada romans-nya. Di scene ini. Pokoknya di bawah naik turun gitu deh. Yang nonton. Wow. Jadi penasaran sama episode 4 ya. Btw kalau misalnya dari episode 1 sampai episode 4 nih. Atau mungkin untuk Kak Nicole dari episode 1 sampai episode 3. Itu scene mana sih yang kalian jadi favorit banget? Masing-masing dari kalian. Mungkin ada dikan Nicole dulu, boleh? Aku masih episode 1 lagi. Oke. Episode 1 apa nih scene favoritnya? Scene yang aku nanya tipenya via kayak gimana. Tapi mungkin kalau aku udah nonton episode 4, aku bakal ganti sih. Kenapa? Bakal ganti. Dari kemarin soalnya, setiap ada pertanyaan ini, aku selalu jawab episode 1 yang Andra nanya tipenya via. Karena itu emang gemes banget kan. Tapi mungkin kalau aku udah nonton episode 4, ada scene yang lebih, jauh lebih menarik lagi. Karena udah-udah mulai, grafisnya udah mulai naik nih. Konflik apa segala macam. Seharusnya menarik sih. Oke. Kalau Kak Tusa? Aku, tadi pas nonton episode 4, aku suka ada satu scene, aku marah-marah sama Andra. Ada di trailer juga sih, sedikit. Oh iya? Aku suka sama scene itu. Suka karena bisa meluapkan emosi ke Nicole atau gimana nih? Atau karena dapet banget di situ? Itu salah satunya. Oh baik. Marahin Andra. Oke. Nah terus waktu itu, di scene 4 kan tadi, aku juga udah sempat liat di trailernya gitu. Ada spoiler-spoiler dikit nih. Kan ada adegan yang agak musra ya. Nah gimana sih cara kalian dulu nih bangun chemistry di celam ini? Oke. Mungkin balik dulu nih. Sebelumnya kalian ini udah kenal berapa lama sih? Kita kurang lebih udah kenal 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahun. Oh udah lama ya. Tapi ini baru proyek pertama kalian berdua atau ulis untuk ada proyek baru? Yap, betul. Pertama kali ini. Oke. Pertama. Oh. Gimana tuh cara kalian bangun chemistry kalian berdua di filmin? Di series ini? Sebenernya kita sebelumnya cuma makan bareng aja sih. Ngobrolin, catch up, apa kabar, bla bla bla. Terus reading, kita ngelakuin reading juga. Dan pas udah syuting, kan udah cair aja gitu. Udah gak perlu ada yang dimalu-maluin lagi. Misalnya, soalnya kan kalau orang baru kenal, ketemu di satu proyek, belum cair suasananya, masih ada segannya juga. Masih takut buat touchy gitu. Itu yang kita mau patahin gitu. Supaya kita gak ada tembok lagi diantara kita. Dan udah nyaman gitu, mau ngomongin apa aja. Atau mau bahas apa aja. Jadi, pas di depan kamera, juga udah enak kelihatannya ya. Gak ada segan-seganya lagi. Iya. Kalau dari Kak Sosa, ada tambahan? Iya gitu sih. Aku senangnya tuh karena aku sama Niko, apa ya, kita emang waktu temennya 5 tahun itu, kita jarang ketemu sebenernya. jarang ngobrol juga. Tapi sekali yang diketemuin, ternyata kita berdua tuh sifatnya, apa ya, bisa masuk satu sama lain sih. Feksible, aku juga feksible. Iya. Gitu. Jadi emang. Oke, jadi berarti kan, karena kalian juga udah temenan lama, sidenya walaupun jarang ketemu, sering mungkin ketika ketemu, ternyata emang cocok gitu, satu sama lain. Itu jadi untuk menjalankan perang kalian berdua, semisinya bisa mudah ditemuin ya. Yep. Oke. Nah, terus abis itu, menurut kalian berdua nih, si perannya, kalau untuk Kak Sasa, untuk peran Fia ini, ada nggak sih mungkin karakter yang sama-sama Kak Sasa di dunia nyata? Di akhirnya nih. Ada nggak ya? Tuh kan, suka judis kali ya. Fia tuh kadang-kadang suka judis gitu, Kak Andra. kayak gitu. Kayak, itu deh, nggak pengen lama-lama gitu. Cepetan gerak gitu. Cuman kalau, kalau si seberaninya Fia, aku nggak seberani Fia sih. Oke. Berarti tingkat dan dia nggak seberani itu ya. Oke. Nah, kalau Kak Niko ada nggak dari karakternya Anda yang sesuai sama Kak Niko? Yang aku apa? Yang sesuai sama karakternya Kak Niko di dunianya, Kak. Sorry? Harapannya Anda yang sesuai sama Kak Niko, aslinya ini emang kayak gini gitu. Oke, sesuai. Logis. Karena Andra orangnya logis banget kan ketika si Fia bilang, dia ngeliat ini nih apa segala macem. Nggak, itu hal aja kali, mimpi kali. Dan untuk aku, aku juga nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu kan. Terus, kedua, ya mungkin itu doang sih sisanya. Sisanya aku beda sama Andra. Oh. Gigih mungkin gigih. Karena aku nggak bakal berhenti ngejar sesuatu sebelum aku dapet itu. Dan Andra pun kayak gitu. Nah, mungkin dua itu. Sisanya beda banget. Andra dia orangnya mandiri banget dari kecil. Sementara aku, aku punya adik, punya nyokap, yang kalau tiap bangun udah ada masakan gitu. Jadi, manja sih. Oke. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Nah, Btw, kalau misalnya si Fardes Gader ini, ada berapa episode sih secara potong? Kita ada. Ada delapan. Delapan. Udah boleh dikasih tau ya? Itu udah setengah jalan ya? Kenapa? Iya, udah setengah jalan sih. Oke, udah setengah jalan. Terus, kalau misalnya, mau nonton, berarti bisa langsung ke video aja ya? Dengan aplikasi video. Iya, aplikasi video atau website-nya bisa video. Oke, dan episode 1 sama 2-nya masih gratis ya. Jadi, buat teman-teman semua nih yang kayaknya lagi pada nonton dan penasaran sama filmnya, bisa langsung mulai nonton aja. Ini mungkin salah satu sama Tani, kalau boleh disapa dulu nih, lagi pada nonton, ada sahabat Dream, dan teman-teman semua, ada 2196 orang yang nonton sekarang. Wow. Halo semuanya, apa kabar? Sikit safe. Kalau lagi berkegiatan di luar, dan kalau lagi senggang, ayo nonton PR-Garden di aplikasi video. PR-Garden. Dan, ya, sekarang lagi ada promo juga, kalau kalian pakai kode promo PGVanisha atau PGNicole, kalian kan tahu, dapat diskon 50%. Jadi, itu 15 ribu selama sebulan. Nggak lebih mahal dari kopi di kafe-kafe. Udah, udah, udah. Satu gelas kopi doang ya, itu hitungannya ya. Lebih murah sih, King. Iya, lebih murah, lebih murah. Lebih murah sih. Oke. Nah, terus abis itu, mungkin boleh dong nih, kalian berdua ceritain, proses syutingnya kayak gimana sih? Proses syutingnya, proses syutingnya sih, waktu itu, kita, kalau secara lokasi, lebih banyak di Bogor waktu itu. Bogor, terus, kurang lebih, loh, Niko mana? Ya, Niko lagi, nggak tahu, nanti mungkin, tapi kalau udah join, eh, kalau udah join lagi, maka nggak lagi, nggak tahu. Boleh dilanjutin, Kak, syutingnya waktu itu, dua bulanan sih. Syutingnya seru, karena, kalau buat aku sih, ketemu orang-orang baru lagi. Karena ada beberapa pemain juga yang, tadinya aku nggak kenal, terus sekarang jadi, jadi kenal. Terus syuting, bareng sama Mas Tommy dan Mba Gita, seru banget. Mereka sangat, apa ya, kayak anak muda sih. Jadi kayak temen juga ke kita. Oke, jiwanya jiwanya muda ya? Iya. Jadi, jadi seru banget. Nah, tapi, jadi seru banget ya. Berarti, selama dua bulan itu, proses syutingnya sebelumnya tuh, Kak Sasa udah di kontak, dari kapan sih? Untuk ikut ampernya gini, awalnya. Satu bulan sebelum, eh, satu bulan atau, satu setengah bulan sebelumnya gitu. Jadi kontak. Oke, ini Kak, ini Kak Udah. Ada beberapa pilihan gitu. Aku tuh, lagi ada beberapa pilihan. Pilihan buat, buat main film lain. Ada tiga pilihan. Cuman yang, yang, attract aku tuh, si Paradise Garden ini. Karena, dari secara cerita, aku bacanya aja tuh, udah tegang gitu. Jadi aku pilihnya, si Paradise Garden. ada gak alasan lain, kenapa Kak Sasa akhirnya, mau gini-gini, Pak Tendis Garden? Itu sih, karena dari secara ceritanya, seru sih. Dan, aku tahu waktu itu, mainnya kayaknya, bakal sama Nicole. Jadi, sekalian pengen, coba main sama Nicole. Oh, karena emang belum menerprojek bareng ya, sebelumnya. Iya. Oke, kalau dari, kan Nicole, boleh dong ceritanya ini, dari mungkin, awal-awal kan Nicole, akhirnya aja, untuk jelasin projek ini, gimana sih? Oke, pertamanya, casting director, dari Screamplay Films, nge-whatsapp aku. Nicole, nanti, main, main series ya, sama, Vanessa gitu. Oh iya, serius mas, kita tanpa pikir panjang, sebelum tahu cerita, atau sutradaranya, udah kokain. Terus, akhirnya dikasih tahu juga, sutradaranya mas Tommy Dewo, dia, dia yang nge-direct, serigala terakhir series, ada juga di aplikasi video. Dan, Mbak Gita Rona, dia, nge-direct, apa, filmnya yang itu, Midnight Show. Midnight Show aku nonton, itu mungkin salah satu, film yang, premiernya aku datengin. Mungkin pertama kali dateng ke premier, filmnya dia sih. Dan, abis itu, juga, ceritanya, bergenre thriller, tentang orang-orang yang hilang. Jadi, menurut aku relevan aja sih, karena, hal itu kejadian juga di dunia nyata. Dan, ini, kayak gitu sih. Oke, nah, selama prosesnya itu, kan lagi bulan kuasa ya? Tadi sempat di-mention tuh. Proses syutingnya bulan kuasa, tapi, kita dari Februari kayaknya, udah meeting-meeting buat proyek ini. Oke, sempat ada kesulitan gak, pas lagi proses syuting itu? Selama proses syuting, mungkin kesulitannya, di lokasi doang sih. Lumayan stress. Tapi, akhirnya stressnya itu, bisa kita masukin buat, di kamera gitu. Emosi stressnya juga, juga kebawa sampai, sampai, di dalam actingnya ya. Karena, scene-scene-nya tuh, stressful banget. Iya. Win-win solution lah. Oke, jadi stress di luar, di bawah, si emosinya itu, untuk di depan kamera ya? Untuk udah lebih peranik. Oke. Nah, terus untuk, mungkin boleh ceritanya loh nih, awal, dari awal banget, proses kalian di konteks, sampai akhirnya filmnya. Jadi, itu meruih waktu berapa lama? Dua bulan mungkin. Dua, iya. Bulan lebih. Dua bulan atau satu bulan setengah lah ya. Yup. Oke. Nah, terus habis itu, pas reading, kalian sempat kayak, pas akhirnya kalian dapet, skenario-nya filmnya kayak gini, gini, gini. Kalian gimana tuh pendapatnya? Pendapatnya? Jadi kalian, oh, ternyata, Nicole bakal ngelain anda, yang lakukan seperti ini, terus, ceritanya kayak gini, gitu. Aku gak ada pendapat apa-apa sih, karena scriptnya udah bagus, jadi, ngikutin aja. Iya, ngikutin aja. Oke. Nah, selama proses shootingnya, selain, tadi kan, Kak Nicole juga sempat bilang, stress di lokasi doang, terus kalau tak sudah, ada lagi gak nih? Mungkin ada kesulitan-kesulitan lain, selama prosesnya, karena kan kita juga lagi, masih dalam masa pandemi ya? Iya, itu pas lagi masa pandemi. Masa-masa kayaknya, sinyalnya lagi agak ini, tapi sekarang udah bisa lagi nih. Halo? udah, 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 udah. Iya, untuk Karol mungkin ada kesulitan. Lebih ke, karena ini series, terus, ada 8 episode kan, satu episode-nya itu, 45 menit, jadi, kebutuhan, shot, dan scene-nya tuh, butuhin waktu banyak banget, dan kita kan kalau shooting kan, jumping-jumping gitu kan, enggak berurutan, jadi ngacak gitu, jadi, kesulitannya lebih ke continuity, emosinya sih. Oke. Iya, misalnya udah ngambil scene 1 gitu, terus tiba-tiba diambil lagi scene, 50 berapa, gitu, diambil lagi lanjutannya, itu kan kita harus ingat gitu, ini scene sebelumnya apa, jadi ngeraba-ngeraba lagi ya. Ngeraba-ngeraba lagi, emosinya kayak gimana sih, kemarinnya dia tutup lanjut. Oke. Nah, selama proses shooting, eh, berarti Kak Sesa baru pertama kali main series, atau sejujurnya udah pernah? Ini pertama kali series. Oh, gimana Kak Sesa, main series pertama kali, apa bedanya sama film? Lebih ke waktunya sih sih, waktunya lebih panjang banget. Lebih panjang banget. Iya. Lebih ke waktu. Ada tantangan aku sendiri, kalau menurut Kak Sesa ketika akhirnya, bermainnya di series nih, bukan film lagi. Iya, yang tadi aku udah bilang, dan, apa ya, lebih ke stamina sih. Kamu menjaga stamina terus ya? Iya, lebih menjaga. Karena mau butuh, butuh panjang. Iya, beda-beda. Oke. Nah, selama proses shooting ini, kalian punya cerita-cerita lucu gitu gak sih? Ada cerita yang kayak, mungkin lucu, atau mungkin bakal kalian ingat terus nih, dari Kak Sesa dan juga Kaniko. Mungkin boleh dari Kaniko dulu nih. Cerita lucu ya? Cerita lucu. Oh, proses pembuatan. Terus, ya. Aku udah mulai lupa lagi. Sak, boleh kamu dulu ya, Sak? Aku juga lagi ingat-ingat, ntar ya. Sorry ya, guys, Shania, bentar ya. boleh silahkan dipikirkan dulu nih. Oh, sebenernya ada. Ada sih, ada. Itu juga dipost sama Niko. Itu yang kita main-main di set. Oh, yang pegang-pegang-pegang. Yang kamu post. Iya. Oh, iya, iya. Jadi, kita kan di antara between takes itu, kita nunggu nge-set, nunggu nge-set lokasinya lagi, lama tuh kayak bisa, sejaman lah. Jadi buat kill time, kita bikin skit gitu. Jadi, biasanya orang bilang pegang atau pegang? Menurut Kasiannya yang mana? Pegang. 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 Pegang atau pegang? Pegang. 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 Kalau pegang kayak nyablok banget gitu. Tuhan, pegang nih. Pegang. Enggak, kalau di lagu-lagu. Pegang tanganku, pegang. Kayak. Enggak ada. Pegang tanganku. Kayak ada logatnya gitu kalau pegang. Ya udah, pokoknya. Pokoknya kita meriputkan hal itu lah. Kalau di lagu pegang kan? Pegang tanganku kan? Pegang. Iya, pegang. Iya sih. Kan jadi bingung kan? Iya, jadi kayak gitulah. Kita ada debat-debat konyol yang gak penting sebenarnya. Tapi kita debatin di selama lokasi. Ya, mungkin kayak gitu-gitu sih contohnya. Ini udah mulai debat nih. Oke, oke, oke. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu, terus gak sadar kayak kalian yang didebatin si pegang atau pegang itu ya? Iya. Pegang. Kenapa? Jadi kita sebetulnya pegang ya, bukan pegang. Pegang. Sorry, sorry, sorry. Pegang. Oke. Nah, ada gak cerita-cerita luci lain ya? Selain yang pegang atau pegang itu? Aduh, banyak sih sebenarnya kayaknya. Tapi kok kita lupa ya? Kok skip ya? Kalau tiba-tiba jadi amat. Nah, mungkin sama kalian mikir aku mau ngomongin tau. Udah gak? Ada, aku ada. Aku dapet temen baru selama di lokasi. Jadi kita ada syuting di Bogor, di lapangan luas gitu. Terus, ada kawanan kambing gitu. Kawanan kambing? Iya, kawanan kambing gitu. Terus, setiap aku misalnya lagi mau smoke break, aku ke depan. Jadi kambingnya nyamperin aku gitu loh. Terus kita kayak temenan. Oh, udah temen baru. Bisa aku pet gitu. Terus, pindah lokasi kan. Tiga minggu kemudian balik lagi ke lokasi itu. Kambing yang sama, nyamperin aku lagi. Jadi kayak udah inget aku gitu. Oke deh. Kayak nyasalnya di bawah pulang tak? Pengen nyas sih. Tapi kayaknya udah dipotong deh kurban kemarin. Oh, baik. Udah dikasih nama belum tuh? Aduh, belum lagi. Lupa aku kasih nama. Kalau katanya ada lagi gak nih? Atau masih mau berpikir lagi nih? Kita cerita lucu? Atau mungkin momen-momen yang kalian kayak gak bakal bisa dilupain lah selama syuting itu. Baik lucu ataupun tidak lucu tapi kayak ngebekas? Mungkin nambah ke saat. Ada, ada. Udah dapet. Oke, udah dapet. Jadi, ini ada salah satu scene. Scene-nya tuh aku harus excited gitu mau nyamperin Andra ceritanya. Dia lagi nyiapin makanan di dapur. Terus aku turun. Turunnya harus kayak lari gitu dari atas. Ke bawah kan, lewat tangga. Tiba-tiba aku jatuh. Yaudah, aku jatuh. Aku jatuh. Aku jatuh. Wow. Sakit gak tapi? Atau cuma jatuh yang kayak gak sengaja? Apa? Kenapa? Itu jatuhnya kayak sakit gitu? Atau cuma nahan malu doang tuh? Nahan malu doang sih. Sakit sih gak seberapa. Cuma malu. Tapi malunya. Berarti aku tak ambil sama kamera ya? Dimasukin ke behind the scene itu gak? Ke ambil, ke ambil. Dimasukin ke behind the scene itu maksudnya kira-kira kayak aku mau jatuh. Mungkin nanti bakal ada ya. Di akhir-akhir. Cuma sekarang behind the scene belum ditayangin. Penasaran banget. Yaudah, tadi banyak yang komen katanya episode 4 udah tayang. Katanya gitu. Hari ini ya berarti baru tayang? Hari ini tayang. Setiap hari kami. Berarti setiap episode 4. Kamu itu jam 12 malam atau gimana? Jam 12 malam. Pergantian-pergantian hari. Oh, pergantian hari. Oke. Nah, dan episode 1 sama 2-nya udah bisa ditonton sama siapa aja secara gratis. Sedangkan ketiga dan selanjutnya itu hanya bisa ditonton sama yang berlangganan aja ya. Dan kalau misalnya mau langganan juga yang tadinya 30 ribu di video. bisa jadi 12 ribu dengan kode pacar yang kalian berdua ya. PG Vanessa dan juga PG Nicole. Oke. Jadi buat sahabat Dream dan teman-teman yang mau langganan video bisa langsung tuh. Lumayan banget lagi discount kan soalnya. Nah, terus habis itu tadi kan juga sempat Kak Sasang ngomong kalau misalnya si Arief itu shootingnya harus durasnya lama, lebih panjang. Terus otomatis harus jadi bestamina. Gimana sih cara kakasasa jadi bestamina nih selama proses shooting? Iya, makannya teratur aja sih sama minum jangan sampai dehidrasi. Karena kalau minumnya kurang tuh... Ada vitamin-vitamin juga, Mbak? Aku jarang minum vitamin sih. Aku lebih ke makan sama minumnya aja harus dijaga. Oke. Makanannya ada kayak pantangan tertentu atau gimana gitu? Atau gimana? Atau apa aja yang penting tepat waktu? Enggak sih, apa aja. Kalau minum tapi harus air putih terus. Oke. Yang lain gak minum tak? Selain air putih maksudnya kayak kopi atau sesuatu yang ada es betunya yang seger-seger. Minum tapi gak setiap saat. Gak minuman main drinknya gitu harus air putih. Oke. Kalau dari Karniko gimana caranya gasaminanya nih? Aku... Makan roti terus sih sebenernya. Makan mie goreng terus. Vitamin. Sehat banget ya Karniko. Iya tapi mie goreng udah pasti sih. Setiap hari. Selama hari. Oke. Kenapa tuh? Apakah bikin lebih bersemangat? Atau emang karena gampang lapar aja? Enggak sebenernya. Emang laparan. Emang laparan pertama. Terus mie goreng kan enak banget. Terus bikin mood. Bikin mood aku yang balik lagi. Karena enak. Jadi semangat lagi syutingnya. Oke. Kalau makan mie goreng berdouble atau gimana nih? Atau satu aja udah cukup? Satu pake telur. Terus tambah lagi. Karena kalau langsung di-double rasanya kayak agak beda gitu loh. Setuju gak sih? Oke. Rasanya kayak agak minta loh. Apa? Tapi emang bau mie goreng tuh menggoda. Iya emang. Sorry. Kalau gak kedengeran dari. Iya bau mie goreng tuh menggoda soalnya. Kayak misalnya pas-pasal lagi makan. Terus padahal sebenernya aku udah makan nih. Aku lagi di samping asana terus kayak makan mie goreng. Aduh jadi pengen gitu loh. Padahal sebenernya kenyang. Iya. Mudah-mudahan. Oke. Nah terus aku mau gak sih quiz-quiz piccil gitu deh buat kalian. Gak quiz sih. Jatuhnya main game, mini game gitu. Ini mini game gak gitu adalah siapa yang lebih. Nanti aku bakal manya siapa yang lebih. Nanti ada pertanyaannya. Dan kalian jawab cepet-cepetan. Gak cepet-cepetan sih jatuhnya. Kayak kalian nunjuk. Kayak misalnya kak-kak-kak ngomong. Niko atau kak-kak. Niko ngomong sasa gitu. Atau ditunjuk boleh. Ini kalian nih. Kan Niko di sebelah kanan. Eh layarnya. Di kanan bawah ya. Di kanan. Iya ya ya. Oke mungkin boleh langsung tunjuk aja Niko atau sasa. Kayak tunjuk diri sendiri atau ke. Nah. Udah siap? Kita mau share-share dulu. Langsung aja ya. Sudah sudah. Udah udah siap. Oke yang pertama adalah. Siapa yang lebih perhatian? Boleh ganti aja juga. Siapa? Aku. Kak Sasa gak nunjuk diri sendiri berarti gak merasa atau gimana nih? Niko sih menunjuknya perasaan soal. Oke. Emang Kak Sasa perhatiannya gimana tuh? Tadi kan. Perhatian karena dia. Aku juga gak tau. Dia kalau ada makanan aku mintain selalu dikasih gitu. Oke. Kalau Niko enggak ya? Kalau Niko enggak ya? Niko juga perhatian nih. Niko juga perhatian. Bang. Benar? Perhatian gimana tuh gak? Dia kalau mau pesen makanan. Pasti nanya. Mau enggak? Terus kalau aku jawab enggak mau. Dipaksa sama dia tetap dibeliin. Tapi kalau Niko udah dateng tuh dimakan gak Kak Sasa? Atau ujung-ujungnya Niko juga yang makan? Niko juga sih. Nggak gak aku makan. Oke. Nah terus. Pandit ya pertanyaannya. Oke siap. Siapa yang paling. Siapa yang lebih jarang minum? Minum air putih. Tadi aja Kak Sasa ngomong dia juga stamina-nya minum air putih. Tapi terlihatnya dia jarang minum air putih ya. Dibandingin Niko sih jarang jadinya. Dibandingin aku. Iya. Dibandingin Niko jadi jadinya. Aku lebih banyak minum air putih. Oke. Wow. Kenapa Kak Sasa jarang minum air putih? Karena kayak rasanya hambar aja gitu? Atau gimana? Sebenarnya enggak. Cuma dibandingin Niko. Dia jauh lebih banyak. Emang Niko-nya minumnya banyak. Minum air putihnya banyak. Banyak banget. Bisa 4 liter kali. Oh. Itu dari dulu atau gimana? Apa? Dari dulu emang udah minum kayak sehari 4 liter gitu? Atau selama syuting aja gitu ya? Enggak. Emang dari dulu suka minum banyak air putih. Suka cepat ngerasa aus gitu loh. Bagus. Oke. Dan bagus juga buat kulit bro. Jadi. 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 Kalau dulu di dalam ya. Oke. Lanjut lagi nih. Siapa yang paling pintar aktif? Kok? Tunjukkan ini mah. Kayaknya dua-duanya pintar aktif. Enggak. Jangan aku dong. Enggak bisa. Enggak bisa. Sasa tuh bisa switch dari bercanda langsung ke serius gitu loh. Kalau aku masih butuh waktu tuh buat nge-switch gitu. Sasa bisa langsung switch. Keren banget. Enggak. Enggak. Aku juga. Aku juga kalau gak ditahan-tahan itu. Berjam-jam mungkin gak syuting-syuting. Enggak. Tapi bener dia bisa switch kayak gitu. Kayak lampu. Bisa nge-switch-nya ya? Keren banget. Enggak. Oke. Jadi kalau kasus aku suruh keranin via nih sekarang aku ngobrol sama via bisa gak? Bisa switch dari bercanda langsung ke-switch-nya gitu loh. Enggak dong. Enggak dong. Oke lanjut-lanjut-lanjut. Nih. Oke lanjut. Siapa yang paling susah untuk ngawarin script-nya per Desgarde? Apa? Siapa yang paling susah ngawarin script? Nggak paharin script. Iya. Gue dimana? Gue dimana? Di sini aja gitu. Tentu kan bisa. Gini kan orang tua. Iya, saya, saya. Oke. Kenapa ga nih kok? Emang susah ngawarin script atau gimana? Beda. Emang jarang baca dia. Aku baca cuma 2-3 kali scriptnya total. Run through. Karena aku gak mau terlalu script oriented banget loh. Karena kalau kita udah hafal. Ini personal take aku ya soal script ya. Jadi kalau kita udah hafal banget sama kata-katanya harus ngapain, blocking-nya, blocking-nya di mana, harus berdiri di mana, pindahnya kayak gitu. Bakal jadi kayak robot nanti mainnya. Jadi ketika kita salah, malah kelihatan gak hafal banget gitu ya. Malah buyar jadinya. Kalau salah, tiba-tiba ada perubahan di set, malah gak fokus nanti sama apa yang udah kita hafalin. Jadi semoga mungkin aku cuma cukup mengerti aja sama esensi-esensi dari scriptnya. Oh anjay, esensi. Oke. Gak apa-apa aktor, gak apa-apa aktor. Sama esensi dari scriptnya. Lanjutin aktor. Jadi kalau udah ngerti sama benang merah scriptnya, mau ada perubahan apapun di lokasi, aku udah siap aja gitu. Dan akhirnya permainannya gak kayak robot, cuma hafalin doang. Oke, berarti emang lebih mendalemin si perannya dan si filmnya itu ya. Iya. Bukan mengerti. Bukan ngakafalin script. Iya, jangan ngakafalin script. Oke. Kalau kalian yang biasa ngapa lu, maka kalau kayak kaniko gitu. Ini, ini aku. Aku sebenarnya sama kayaknya. Maaf, maaf, maaf. Disclaimer. Aku maaf kalau kelihatannya jadi soal tau gitu. Maaf, maaf. Enggak lah, enggak lah. Enggak sebenarnya. Bener, tapi emang umang bener juga gak sih harusnya tolong misalnya ketika. Bener banget apa yang dibilangin Nicole. Karena emang gak boleh terlalu worry banget ngakafalin script. Karena nantinya bisa buyar aja gitu dan gak bisa, gak ngerti apa benang merahnya. Poinnya, poinnya tuh gak dapet malah kalau terlalu kayak gitu. Aku tadi Nicole tuh bisa ditandain juga kalau dia lagi lupa-lupa dialog. Itu karena apa? Bukan karena script sebenarnya. Karena belum makan. Oke. Makanannya-makannya banyak ya. Iya. Ketahuan banget kalau pakai kaniko. Jadi harus makan lagi-lupa lagi. Lupa-lupa gitu. Terus nanti aku. Tapi habis makan, kalau aku bisa. Makan lu ya. Lu belum makan lu. Yuni belum nih. Jadi kalau misalnya scripting sama kaniko, aku harus sedia makanan yang banyak ya. Jadi kalau kaniko udah mulai gak bener, itu ngepalinnya scriptingnya langsung kasih makanan, langsung jalan lagi ya. Betul. Untungnya saya selalu bawa bekal dari rumah. Oke. Oh enggak. Oke, lanjut lagi-lanjutnya. Siapa yang paling nyebelin? Oh dia gak harus segini. Kaniko. Nyebelinnya gimana kan? Janda terus gitu. Enggak tahu. Suka-suka ngegodain aja kalau aku lagi butuh serius banget. Karena kan aku orangnya ketawaan banget juga kan. Gampang ketawa. Jadi kalau lo cukup serius gitu, dia bisa tiba-tiba dari jauh gitu. Ngegodain aku, mau bikin ketawa. Emang jahat. Emang usil gitu apa gimana kaniko? Aku loh. Aku ya aku mau ditanya. Aku ya aku nanya kamu. Enggak sih, aku suka aja godain Sasa kalau lagi syuting. Biar fun aja. Oke, biar gak serius-serius banget ya syutingnya. Iya, biar gak serius-serius banget. Soalnya genre-nya udah serius kan. Iya, iya, iya. Oke, lanjut lagi nih. Siapa yang paling manja? Gimana, gimana, gimana? Sudah, yaudah, iya aku. Oke, emang kan Sasa mengakui ya kalau dirinya manja. Emang kan Sasa mengakui? Sasa ini baby dia. Oke. Manjanya gimana tuh? Baby-nya, jadi dia ada dua orang kadang, kadang-kadang satu, kadang dua, terus selalu selimutan kalau tidur, jadi kayak baby aja sih, di bedong gitu. Apaan? Emang ya? Enggak. Kamu kan bahwa selimut? Sama bantal. Kalau kasih panas gitu, gimana caranya selimutan? Coba tanya Rijal ya? Jom, Sasa gimana di... Iya, iya, iya. Bedong, bedong. Rijal! Halo, Kak Rizal ya? Oh, biasanya saya di bedong gitu, kadang-kadang lo tidur. Enggak, astaga. Iya, bener, di bedong gitu. Dikoto. Ini nih, jayonya. Oh, ini jayonya. Aduh, aduh, aduh. Oke, lanjut nih nanya. Siapa yang lebih banyak makan? Kayaknya udah tau, dia. Gak lah. Jadi, tadi sih udah tetebak soalnya. Jadi, dia abis cerita, misalnya beli sandwich, langsung tiga, tapi langsung makan semua. Dan mie goreng, dan lain-lain. Oke. Lanjut lagi nih. Siapa yang lebih suka waraga? Nikol. Uh, badannya. Maksudnya malah sama waraga, atau gimana? Oh, biasa aja lah. Biasa aja. Allah, Allah. Biasa aja kan, yang tertutupan aja sama baju. Betul-betul, yang tertutupan aja ini. Nih, aku kasih bocoran sedikit. Jadi, ada scene dimana dia tuh kayak abis mandi gitu. Harus buka baju. Waduh, gak mau makan. Gak mau makan kalau scene itu. Biar kelihatan kurus aja gitu. Soalnya kan kalau ada intik makanan atau air, kulitnya jadi tebal gitu. Jadi basah kelihatannya. Ya, biarlah-bialahin lah, bro. Biar kelihatan bagus. Padahal sebenarnya, itu apa? Makan, 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 makan. Aduh, makan apa ya? Iya. Terus perut dipakai. Pada mau lihat otosnya, masa kak? Ini pada mau lihat otosnya, boleh. Apa gimana, Rasa Niko? Apa-apa? Katanya pada mau lihat otosnya. Nah, jangan deh. Ntar aja di Paradise Garden. Udah, belum ya? Oke. Udah ada belum. Apa? Belum, belum, belum. Belum ada ya? Belum, belum. Oke, itu sih pertanyaan-pertanyaan minigame dari aku. Tapi aku mau baca ini dua pertanyaan. Ini udah ada yang masuk di kolom komentar dan juga di shambok. Oke, ini kayaknya buat Sarah Nicole dari S. Gailis Mutiara. Waktu itu belum pernah nanyain tentang jurnalis gitu ya. Ternyata buat series ini kah? Emang pernah nge-reset di Twitter gitu kah, Niko? Iya, waktu itu di Twitter aku sempat tanya soal jurnalis. Terus ada salah satu temen aku yang reply. Dan akhirnya ngobrol di DM tentang jurnalism. Dan ya, kayak gitu sih. Oke. Emang itu salah satu kah, Niko, ketika ingin riset juga? Kayak nanya-nanya di Twitter dan sosial media lainnya? Atau gimana? Kenapa, kenapa? Emang biasanya kalau langsung kayak nge-reset untuk suatu project gitu-gitu, emang biasa nanya di sosial medianya kan Niko juga atau gimana? Oh, enggak. Waktu itu nanya soal jurnalis di Twitter emang lagi iseng aja sih sebenarnya. Oke. Oke, ini dari Rajmawati Azhara. Coba dong reka adegan satu dialog aja pas lagi shooting Niko sama Niko. Boleh dong nih mungkin Pia dan Andra satu scene atau satu scene yang mungkin kalian masih ingat nih? Mungkin di episode awal-awal juga boleh? Yang mana, Sya? Enak ya emang nih? Masih hafal gak dialognya? Yang mana? Kamu yang mana? Kamu dia sebut yang mana? Apa sih? Kenapa kita lempar-lemparan sih? Lempar-lemparan gitu? Iya. Mungkin yang bikin iniannya, Kak, yang nantuin si scene-nya Kak Sasa aja. Oke, Kak Sasa coba. Biar ngetes Ganyko. Yang mana ya? Yang mana nih? Yang itu mau yang kamu gini-gini? Ah, bosan. Oh, ini aja tipenya. Yaudah kamu yang tentuin. Aku gak kepikiran yang ini lagi, yang khas. Yang nanyain tipe dong, Kak. Yang dari Kaniko, anda nanya tipenya si Pia gimana nih? Ada yang berantem gak ya gitu ya? Ada di episode-nya. Tapi kan kamu belum nonton. Iya lagi. Itu aja. Kan Niko yang tadi kan Niko bilang scene favoritnya kan Niko yang di episode 1 tuh. Yang banyak tipenya si Pia kayak... Oh, bosan. Niko kan gampang bosan. Oh, gampang bosan. Oke. Berarti... Ada yang lain? Atau mungkin di kolom komentar boleh ditulis. Dengan di saran. Di episode 1 ya. Oke, oke. Coba ya. Oke. Kasiannya yang bilang action ya. Oke. Udah siap dulu aja? Siap. Action. Kalau boleh tau, Tipe cowok lu kayak gimana sih? Trisni! Ini udah pasti kapal. Dari itu lu langsung diteriakin nih kalau kayak gitu. Oke, silahkan ketawa dulu. Biar ada... Biar ketawanya ilang dulu nih. Oke, oke. Actionnya mana? Dari ini. Dari ini belum. Kayaknya gue masuk sama ketawa-ketawa masuk ya. Oh, selesai masuk sama. Oke, oke. Udah ya? Action! Kalau boleh tau, Tipe cowok lu kayak gimana, Fi? Tipe cowok gue? Susah sih. Tanyaannya ya. Ya, yang nyambung aja sih. Enggak harus yang mancung. Berotot. Atau kulitnya harus putih. Enggak sih, enggak harus yang kayak gitu. Yang penting nyambung aja sama gue. Oke. Misalnya kalau... Gue cocok sama kriteria lu. Gue ada kesempatan nih. Ada sih. Berapa persen? Sekitar 0,0003 persen. Tepat. Ya, kira-kira. Aku jadi penasaran deh sama keseluruhannya. Tapi karena aku orangnya tipikal yang penasaran, jadi enggak mau nonton episode 1. Kalau misalnya masih ongoing gitu. Kayak nanti aja nungguin episode 8 yang keluar, berarti langsung nonton semuanya. Ah, iya. Enggak mau nunggu ya. Iya, aku enggak suka nunggu. Semuanya enaknya. Iya. Oke, ini mungkin karena udah ada... Waktunya juga udah habis nih. Udah 1 jam. Aku mau nanya dong nih buat kalian berdua. Kalian ada rencana bikin projek bareng lagi? Kan depan ya. Silahkan, Sosa. Iya, semoga. Kita enggak tahu. Sudah, enggak. Kayaknya, Sosa, sinyalnya lagi ada dengan gue. Oke, aku gantiin ya. Oke, boleh. Enggak, Sosa lanjutnya. Udah, udah. Mungkin. Gimana? Apa? Mungkin ada ya? Mungkin. Tadi jawabannya. Iya, semoga. Tapi belum. Oke. Ternyata, Sosa ambil atau enggak. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk... Untuk film, untuk seri Sparrow Day Sgardun, ini harapan kalian ke depannya gimana? Apa sih yang mau mungkin kalian sebagai pemerantuan dan juga Andra mau sampaikan kepada para penonton yang sekarang lagi nonton nih tentang film orang misalnya? Yang sebenarnya aku cuma pengen penonton enjoy aja sih, nikmatin ceritanya. Dan nonton di streaming yang Ligo, yang dimana show itu ditayangkan. Dan ya, yang penting enjoy sih sebenarnya. Kalau pesan moral apa segala macem, itu bisa diinterpretasiin sama masing-masing penonton. Yang penting enjoy. Oke. Jadi kalau misalnya mau nonton, mungkin bisa nonton langsung di video aja ya. Karena di video juga kan lagi ada promo kalau misalkan kode voucher-nya kalian. Jadi cuma 15 ribu satu bulan. Dengan kode voucher-nya itu PG Vanessa dan juga PG Nicole ya? Iya. Lumayan banget tuh. Dan mungkin yang baru mau nonton awal-awal, episode satu sama dua juga masih gratis. Itu aja, baru mulai tuh langganan. Oke. Dari Kak Sosa gimana nih? Ada masukan? Sama sih. Yang penting yang nonton pada enjoy aja. Kalau Dari Kak Sosa dan judulkan Niko, apa menurut kalian yang ngebedain banget di series Paradise Garden sama seri-seri lainnya? Dari kan Niko dulu. Oke. Pertama, karena ini bergenre thriller. Aku bukan bilang genre thriller belum ada di Indo ya. Ada, tapi jarang banget yang bikin genre thriller. Apalagi kalau dalam bentuk series. Mungkin bisa dihitung jari kali ada berapa genre thriller series di Indo. Dan kedua, pastinya karena pemain-pemain dan kru-kru di belakangnya. Ada aku, ada Vanessa, ada Jolin, ada Agnes, ada Alan, ada Mas Tommy dan Mbak Gita. Terus ketiga, ceritanya menarik karena ceritanya relevan. Karena hal ini terjadi juga di dunia nyata. Dimana orang diculik buat dijual organnya atau apa. Jadi mungkin ada, kalau kalian nonton ini mungkin ada insight baru soal dunia yang belum kalian tahu. Oke. Sambil dari Kak Sosa, boleh? Sama-sama, sama kayak Niko. Oke. Ada pesannya lagi gak nih dari Kak Sosa sebelum aku tutup? Ah, enggak sih. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke Kak Sosa dan Kak Niko, terima kasih untuk satu jamnya. Bahkan kayaknya udah lebih sedikit nih. Seru banget aku ngobrol-ngobrol sama kalian sebagai pemeran Tia dan juga Andra. Jadi penasaran sama filmnya. Oke, terima kasih Kak. Oke, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Apa? Please nontonnya di Streaming Legal sekali lagi. Jangan nonton bajakan. Masa bisa nongkrong di cafe, beli kopi susu, harga 18 ribu, 21 ribu. Tapi nonton masih bajakan gitu. Padahal harganya cuma 15 ribu. Lebih murah dari kopi, dari sebelah kopi doang. Iya. Jadi please. Iya, iya, iya. Oke, Kak Niko, Kak Sosa, thank you banget nih untuk waktunya. Sehat selalu buat kalian. Semoga kalian bisa sukses selalu dan juga seris Parabase Garden ini. Banyak yang nonton dan disukai sama banyak orang juga. Thank you juga Kak Sonia. Sehat selalu sukses. Oke, thank you. See you, Kak Sosa dan juga Kak Niko. See you semuanya. Stay safe. Oke, sahabat Dream semua yang lagi nonton. Tadi yang udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Sosa dan juga Kak Niko. Buat kalian semua yang ketinggalan ngobrolannya. Abis ini bisa lalu nonton secara-ngobrolannya di IGTV-nya DreamkoIT. Dan juga buat kalian yang mau nonton seris-seris Parabase Garden ini. Episode 1 dan juga episode 2-nya itu udah bisa ditonton langsung di video secara gratis. Sedangkan episode 3 dan 4 yang hari ini baru aja tayang. Itu bisa kalian tonton dengan sistem berlangganan. Yang lagi ada promo juga. Karena dari harga Rp30.000 per bulan. Kalau misalnya kalian pakai kode kocernya PG Nikol dan juga PG Panesa. Itu bisa kalian dapetin hanya sebesar Rp15.000. Jadi 50% discount-nya. Terus buat kamu yang mau nungguin terus sampai episode terakhir. Itu tungguin aja tiap hari Kamis ada di video. Aku, Sandi, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.